Saudara saatnya kita simak informasi menarik dan juga inspiratif dalam cerita Nusantara dari Biro Kompas TV di Penjuru Tanah Air. Kali ini sudah ada jurnalis Kompas TV Talita Nabila di Samarinda, Kalimantan Timur. Apa saja yang menarik di sana? Talita selamat siang informasi menarik apa yang bisa Anda sampaikan dari Samarinda siang hari ini? Persi dan juga saudara ada dua informasi menarik yang akan kami sampaikan dalam cerita Nusantara hari ini. Dari Biro Samarinda, Kalimantan Timur. Informasi yang pertama salah satu wisata pantai di Kalimantan Timur, yakni ada di Pantai Pantri Talopi yang ada di Kecamatan Muarabada, Kabupaten Kutai Kartanegara. Keindahan pantainya, pepohonan, serta wahana camping menjadi objek wisata unggulan di tempat ini. Berikut liputannya untuk Anda. Beginilah suasana para wisatawan yang menghabiskan liburan akhir pekan bersama keluarga dan kerabat di Pantai Pantri Talopi. Tepatnya di Kecamatan Muarabada, Kebupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pantai Pantri Talopi menjadi salah satu tujuan wisata pantai yang dikunjungi warga Kutai Kartanegara hingga dari luar daerah. Pantai Pantri Talopi memiliki pasir putih yang indah, serta spot bersuaf foto yang menarik. Dengan pepohonan cemara membuat para pengunjung betah berlama-lama di pantai. Tak heran, keindahan pantai ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang suka camping sambil menikmati sunset, hingga menikmati makan malam di tepi pantai. Ira, salah satu pengunjung asal luar daerah, mengaku baru pertama kali mengunjungi tempat wisata pantai Pantri Talopi. Dia menerima informasi dari keluarganya dan sengaja datang jauh-jauh dari berau, hanya membawa keluarga berlibur akhir pekan. Sementara pengunjung asal Samarinda, Heri Susanto, mengaku memilih pantai Pantri Talopi sebagai tujuan berlibur karena suasana rindang dan sejuk. Sangat eksotis dengan adanya pohon cemara. Ini dapat info dari Paman kan pernah ke sini kemarin dia, waktu family gathering, jadi kami dibawanya ke sini. Ya bawa anak-anak ke liburan. Ya pas kemarin kan liburan sekolah, pas liburan kemarin di berau gak dibawa kemana-mana. Memang niatnya mau ke sini, mau ke pantai. Berapa orang ni? Kami 15, sama anak-anak sekitar 18 orang. Keluarga ni? Satu keluarga. Tempatnya? Enak karena rindang, banyak pohon cemara udang, jadi kalau kita berkemping di sana, gak serasa panas triknya pantai. Itu kadang saya dan keluarga dan teman-teman lebih senang ke Pantri Talopi. Dan yang paling saya suka karena ada suasana rindang pohon cemara udang itu yang menawing kita menginap di bawah pohon cemara udang itu. Jadi kita bisa eksplor pantai ininya, kembali ke tenda, kami tidak merasa terik yang matahari. Saat ini, setiap akhir pekan, jumlah kunjungan mencapai ratusan pengunjung. Peningkatan jumlah pengunjung didukung dengan akses menuju lokasi yang bagus dengan harga tiket yang murah. Meski demikian, penanggung jawab tempat wisata mengaku masih terdapat kekurangan, khususnya air bersih dan listrik. Pihaknya berharap dukungan pemerintah untuk mengatasi kekurangan tersebut, apalagi Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota negara Nusantara. Ardi Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur